Kira-kira 2 hari yang lalu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diwakilkan oleh Bapak Daryono ngasih tau ke orang-orang di Indonesia kalau misalkan katanya negara kita tercinta bakalan ngalami yang namanya gempa megatras gempa yang bener-bener dahsyat katanya yang kekuatannya bisa sampai 8 sekalian Richter yang mungkin aja bisa membuat beberapa daerah mengalami kerusakan yang berat Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan selaku mendapatkan kabar seperti ini banyak banget orang yang udah panik di setiap media sosial jadi selamat datang di ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan pada kesempatan kali ini, izinkan gue untuk ngabarin secara detail tentang apa itu gempa megatras jadi gue yakin lu semua di Twitter, di Facebook, di live streaming Youtube orang dan segala macem udah pernah ngebahas soal hal ini jujur pertama kali gue dapet kabarnya itu bukan dari berita tapi dari lu langsung waktu gue live streaming Man Red Dead Redemption 2 tiba-tiba dia ngabarin, Bang Ray, kata Indonesia bakal kena gempa dasyat nih ini udah termasuk kiamatku bro atau gimana? Astagfirullah wajib, beset jadi gini bro, ketika gue baca beritanya secara lengkap terus gue baca berita-berita yang terkait soal gempa megatras ternyata setelah gue cari tau, muncul kabar ini pertama kali itu waktu di tanggal 12 Agustus dimana salah satu perwakilan dari BMKG, Bapak Daryono yang beliau sepertinya memaparkan hasil penelitian beliau bersama teman-teman atau rekan-rekannya dari ilmu geologi gitu ya, dari para ahli geologi yang mengatakan kalau misalkan Indonesia katanya sebentar lagi bakal ngalamin gempa yang namanya megatras jadi megatras ini sebenernya kayak semacam zona gitu zona subduksi pertemuan antara dua lempeng busa udah mulai berat nih, silahkan jadi gitu coy, kita balik lagi ke ilmu kuliah ya ilmu kuliah geologi, meskipun gue bukan ahli atau sarjana geologi gue sebenernya kalau misalkan dilihat dari bidang ilmu lebih ke meteorologi gue sarjana meteorologi by the way jadi, tapi gue belajar soal geosains jadi seenggaknya kalau misalkan ngomongin soal gempa gue tau lah, kalau misalkan berdasarkan penyebabnya itu ada tiga yang pertama gempa vulkanik berdasarkan aktivitas gunung berapi entah itu dari permukaan bumi atau dari yang dasar laut terus yang kedua gempa tektonik nah yang sepertinya gempa megatras ini terjadi gara-gara aktivitas tektonik ini gimana ada aktivitas atau ada pergerakan dari dua lempeng yang ada di lapisan bumi gitu ya jadi bumi kita tercinta ini sebenernya terdiri dari beberapa lapisan jadi gak cuman atmosfernya aja yang punya banyak banget lapisan kayak troposfer, mesosfer, stratosfer, dan segala macem gitu ya tapi bumi juga permukaannya itu ada beberapa lapisan dan kalau misalkan lu search di google itu ada banyak tuh ilustrasi gambar-gambarnya kayak gimana nah biasanya salah satu lapisan ini bergerak, cuman lambat banget yang pada akhirnya membentuk sebuah formasi benua di dunia kita yang sekarang jadi zaman dulu nih beberapa juta tahun yang lalu katanya benuanya itu nyatu semua tapi lama kelaman gara-gara aktivitas tektonik aktivitas vulkanologi dan segala macem meteor jedar-jedir madakonosekaiwa gitu akhirnya berubah seperti yang sekarang Indonesia negara kepulauan ada benua Asia, Australia, dan segala macem jadi itulah yang namanya proses tektonik sementara untuk gempa yang ketiga berdasarkan penyebabnya itu kok gak usah namanya gempa runtuhan jadi ada tiga ya dan alhamdulillah masih apal sampai sekarang let's go terima kasih banyak atas ilmu geosense-nya Pak Yon nah kalo misalkan lu tanya ke gue Bang Ray berarti gempa megatars itu apaan? kok gak termasuk ke dalam tiga gempa berdasarkan penyebabnya? jadi megatars itu diambil dari ini ya diambil dari sebuah nama wilayah megatars itu termasuk ke dalam sebuah nama dimana di bumi di permukaan bumi ada yang namanya zona subduksi zona subduksi itu adalah zona dimana terjadi dua pertemuan lempeng entah itu lempeng atau kerak samudera atau benua gitu kok gak salah dimana pertemuannya ini luas banget jadi saking luasnya dinamakan megatars nah gempa megatars itu adalah gempa yang terjadi di zona tersebut nah yang di highlight dalam berita yang lagi rame diomongin banyak orang ini itu ada dua megatars yang katanya bakal terjadi gempa hebat di sana yang pertama megatars yang ada di daerah Mentawai dan Suberut oke di area barat atau kirinya Sumatra yang kedua megatars yang ada di daerah Selat Sunda Jakarta Bogorna loh oke jadi buat lu semua yang lagi tinggal di daerah urban perkotaan segala macem info yang kayak gini sangat amat penting gitu ya tapi kalau misalkan gara-gara ini lu jadi panik baying dan segala macem sebisa mungkin lu harus bisa mengendalikan diri oke harus tetap tenang tetap siaga soalnya beda sama dulu ya keadaannya kalau misalkan sekarang tuh Indonesia udah punya beberapa lembaga yang bisa menangani proses mitigasi secara efektif oke BNPB kita udah punya BNPB badan penanggulangan bencana daerah BPBD gitu ya BMKG juga punya kalau nggak salah dia punya sistem early warning gitu BMKG yang namanya Inateus Indonesia Tsunami Early Warning System semoga nggak dicolong ya alatnya gitu men semoga nggak gua nggak tahu gimana cara mereka buat ngebikin early warningnya gini apakah emang ada bantuan satelit dan segala macem dari 8 gua nggak tahu sementara kalau misalkan dari segi pemetaan juga BG kalau nggak salah udah bisa memetakan gitu wilayah-wilayah mana yang biasanya terjadi gempa mana yang rawan gempa berdasarkan data dan segala macem jadi kalau misalkan buat Lusma yang udah aware dan udah ngobrolin soal permasalahan kayak gini permasalahan gempa megatrus dan segala macem itu udah bagus tinggal kita actionnya aja gimana caranya kita buat nambahin ilmu kalau misalkan bencana itu harus ngapain mitigasinya apa segala macem sepertinya udah saatnya nggak sih kita coba buat nge-follow akun-akun BNPB akun-akun tanggap bencana dan segala macem siapa tahu ada informasi penting gitu mengenai mitigasi di daerah kita sendiri cuman ada satu alasan kenapa sampai sekarang gua masih belum nge-follow akun-akun kementerian dan akun-akun kayak gitu karena biasanya akun kayak gitu tuh cuman nge-share foto-foto dokumentasi acara doang ajir coba lu liat kominfo ada twitternya sumpah itu nggak sedikit ada postingan yang cuman ngasih liat kegiatan kerja menteri doang gitu padahal kan kita butuh informasi tambahan ya mengenai informasi dan juga komunikasi di negara kita tuh kayak apa yang jelas itu cuman sekedar saat doang buat admin lembaga semoga dia bisa fokus dalam buat postingan yang bermanfaat benar-benar bermanfaat buat orang-orang yang biasanya pengen nge-follow bukan cuman bermanfaat bagi petinggi-petingginya nah kita balik lagi coba ke permasalahan gempa megatos kok malah jadi ngomongin akun lembaga ajir nah lu pernah kepikiran nggak sih kenapa Pak Daryono bilang kalau misalnya gempanya bakal tinggal nunggu waktu aja kira-kira landasan landasan apa yang ngebuat dia ngomong seperti itu gitu jadi kalau misalnya gua baca beritanya secara full beliau bersama rekan-rekan dari ahli geologi Indonesia itu meneliti kalau misalnya gempa megatrus biasanya terjadi sekiranya setiap 100 tahun dan di dan di 100 tahunnya itu terjadi beberapa kali kadang sekali dua kali tiga kali atau bahkan lebih nah beliau mengatakan kalau misalkan gempanya bakal terjadi sebentar lagi atau tinggal nunggu waktu itu karena di 100 tahun terakhir gempa megatrus masih belum terjadi atau masih jarang-jarang banget jadi kemungkinan di daerah megatrus itu menyimpan energi yang nantinya bakalan berpotensi mengeluarkan gempa yang dahsyat hingga 8 skala Richter jadi itu kira-kira nah terkait kapan tanggalnya masih belum bisa dipastikan kalau misalkan ada postingan di Twitter di Instagram atau dimanapun yang ngasih tau ke kita atau ramalan segala macem gitu oh ini di tanggal segini nih gempanya bakal terjadi itu sudah dipastikan hoaksanya karena berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmu prediksi oke dimana gue sendiri belajar tentang ilmu meteorologi dan ilmu perakhiran cuaca gitu ya bahkan orang atau model prediksi gak bisa 100% ngasih kepastian apakah besok itu cuaca cerah atau hujan gimana gempa iya gak sih tapi para ahli atau peneliti bisa memperkecil kemungkinan kalau misalnya itu miss atau kemungkinan prediksinya gagal nah sempat kepikiran gak gimana caranya orang-orang tuh bisa memprediksi cuaca bisa sampai sehari dua hari tiga hari seminggu dua minggu nah gue kasih ilmu sedikit semoga gue masih inget ya nah jadi beberapa puluh tahun yang lalu oke kira-kira data 2000an itu para observer atau para peneliti udah pasti mengukur yang namanya parameter-parameter penelitian gitu ya kalau misalnya dalam kasus ini parameter meteorologi dan parameter geologi kalau misalnya ngomongin selalu parameter meteorologi itu yang diukur biasanya kayak arah angin curah hujan dan segala macem nah biasanya data-data itu yang diukur setiap hari bakal membentuk sebuah pola dimana dalam pola tersebut bakal bisa dimodelin oke berasalkan ilmu-ilmu statistika entah itu dengan regresi linier lah atau pemodelan yang lain yang lebih akurat yang gue gak tau sekarang informasi yang lebih informasi atau ilmu pengetahuan yang lebih canggihnya lagi kayak gimana yang jelas dari banyaknya data tersebut peneliti bisa memproyeksikan oke kira-kira seminggu ke depan ini bahkan hujan atau kagak belum lagi apa namanya proses-proses ekstraksi data dan juga analis data juga harusnya dipengaruhi sama beberapa fenomen meteorologi yang lain gitu men soalnya ada aja beberapa kasus dimana terjadi sebuah pola meteorologi atau siklus meteorologi yang bisa apa namanya mempengaruhi pola data tiap tahunannya kayak misalkan El Nino Lanina MGO dan segala macem nah kalau misalnya ngomongin seologi-ologi karena ini bukan ranah ilmu pengetahuan gue jadi mungkin ini gue masuk ke ini ya opini gitu ya yang diukur kira-kira data seismik atau data kekuatan gempa kali jadi dari rangkaian data-data tersebut mungkin aja para ahli geologi Indonesia bisa melihat pola nih kapan terjadinya gempa hebat dan kapan terjadinya gempa susulan kira-kira begitu opini gue kalau misalnya ada masukan ada saran dan ada koreksi silahkan bisa tulis di kolom komentar siapa tau ada yang lebih ahli dibanding gue terima kasih banyak gue cuman youtuber sekali lagi yang ilmu gue juga sudah berkarat ya selama 9 tahun dan gue cuman ngasih informasi doang di video ngopi pada kesempatan kali mengenai berita yang ngebuat orang panik gitu bahkan banyak banget di kolom komentar udah pada tobat gitu pengen tau yang jelas kalau misalnya ngomongin selalu bencana gini jangan lupa lu gak cuman harus memperhatikan dan juga mempersiapkan ilmu-ilmu duniawi tapi juga amal di akhirat nanti karena kita gak ada yang tau kapan selamat dan kapan kita harus mati anje jadi itu mungkin aja ngopi pada kesempatan kayaknya thank you banget udah nontonin segitu aja pendapat gue dan informasi yang bisa gue share gimana menurut lo suka gak potongan rambut gue yang terbaru apakah culun atau memang gue lebih cocok gondrong kalau misalnya suka jangan lupa share jangan lupa di komen juga kalau ada pendapat dan kalau belum subscribe jangan lupa buat subscribe jadi itu aja bagi gue terima kasih banyak sampai jumpa